Mamah aku memang single parents dari aku kecil gitu. Mamah tuh berjuang banget, seorang perempuan hebat. Mamah mengajarkan nilai-nilai kebaikan dari kecil. Dan akhirnya aku mengajarkan itu ke FAS. Aku ngerasain bagaimana rasanya menjadi FAS, di mana butuhnya kasih sayang. Sampai di tahapan aku ngerasain sebagai orang tua, kalau, oh, aku harus ngasih yang terbaik nih buat anak yang membutuhkan itu semua. Mamah hilil kafirina amhil humru wa'idah. Sadaqallahul adzim. Yeay, ya Allah, Masya Allah banget. Ini sih luar biasa sih. Yang ngajarin siapa? Daddy. Hai guys, ketemu lagi di kontennya Maya, ALLDUL TV, HUHA! Hari ini aku memanggil seorang pencantamu yang aku pengen gali. Dia ini adalah seorang bapak sambung, Cik. Dan hubungannya dengan anaknya itu sangat romantis. Bahkan aku tadi ngeliat sendiri sebelum syuting, dia itu peluk-pelukan anaknya benar-benar kayak yang mengeluk bapaknya itu luar biasa. Nah, kemarin juga sempat viral di TV, di media sosial. Sony ini sempat memberikan pesan-pesan moral kepada King, siapa namanya? King Fas Arafi. King Fas Arafi. Abang harus ingat mengenai diri. Jadi laki-laki harus... Kuat. Laki-laki yang kuat itu... Bukan saya enakin nyakitin hati orang. Apalagi hati perempuan. Dan laki-laki yang kuat harus... Menjaga, menyayangi, dan menghormati perempuan. Terutama, mame dan adik aja. Dan sebelum abang bisa jagain mereka... Abang harus kuat, jasmani, dan rohaninya. Nah, pincang pertama kali ini adalah Sony Setiaan, guys. Makasih, Lebon. Sama-sama enggak. Gue kasi penasaran banget ya. Kan kamu kemarin sempat yang viral ngasih nasihat ke anak gitu. Kamu harus menghargai perempuan. Kamu harus menghormati wanita. Jangan menyakiti wanita. Kenapa gitu wanita? Sebenarnya banyak banget pesan yang udah aku sampaikan ke Fas ya. Terus tiba-tiba mungkin ketika menyentuh perempuan itu bisa terlalu mengangkat sekali ya gitu. Dan karena aku juga ngasih nasihat itu berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu ya. Banyak hal sih kalau misalnya boleh disebutin. Yang pertama, dari tontonan sekarang kan enggak semuanya itu kan mengandung kebenaran lah ya. Oke, misalnya? Misalnya contoh-contohnya kayak tontonan-tontonan sekarang. Kalau kita nonton, kok apa sih ini? Kok berantem-berantem kayak begini di TV? Terus orang yang nonton anak-anak kalau yang enggak ngerti kok tontonan seperti ini. Dan kalau mereka yang tidak paham atau belum dinasihati sama orang tuanya, Pasti membenarkan tontonan itu. Oh ternyata yang harus dilakuin itu yang seperti ini gitu kan. Oke. Satu. Terus ada juga masalah sekarang tuh kasus mengenai pelecehan terhadap perempuan kan banyak banget ya. Oke. Banyak sekali dan perempuan dirugikan, sanggap dirugikan sekali. Tidak bisa berbuat banyak karena mungkin hukumnya juga belum kuat gitu kan. Itu wakili gue deh. Terus, terus. Terus panjang bisa-bisa nyambung juga. Reber, reber. Terus. Yang harus dilakukan ketika kita tidak bisa berbuat banyak adalah laki-lakinya yang harus dikasih nasihat untuk jangan menyakiti hati perempuan juga gitu kan. Apalagi dulu sempat ada kasus mengenai istri aku yang bisa dibilang itu kan bullying juga ya. Karena si pelaku itu natang-natangin istri itu di media sosial gitu. Rame segala macem. Sekelompok orang tidak bertanggung jawab mau berusaha menjatuhkan satu orang perempuan. Itu kan sangat tidak baik gitu ya. Iya, iya. Tambah lagi juga pengalaman aku dulu karena mamah aku memang single parents dari aku kecil gitu. Mamah tuh berjuang banget dari yang gak punya apa-apa. Terus dia harus banting tulang ngidupin anak-anaknya gitu. Seorang diri, seorang perempuan hebat. Akhirnya ngebesarin kakak-kakak aku. Begitu kakak aku gede, mamah sudah mulai tua, aku baru mulai lahir. Mamah udah gak bisa kerja lagi. Kakak aku yang juga seorang perempuan yang masalah luar biasa banget. Akhirnya mengambil alih menjadi kepala keluarga di rumah gitu. Harus nafkahin mamah aku, nafkahin kakaknya sendiri juga. Nafkahin aku sebagai adik-adiknya. Nafkahin uang bulanan sekolah, ngasih uang jajan. Itu peranan kakak aku sebagai perempuan yang sangat luar biasa banget gitu. Beda berapa tahun nama kakak? Lumayan jauh ya. Kak Elma itu 40 something aku juga lupa umurnya. Iya, iya. Kalau Elma itu kayak semantaran gue sih. 10 tahunan lebih kayaknya. Berarti dirimu berapa ya? Aku 86. 86. Sekarang jauh amat. Jauh matanya. 10 tahunan. Kira-kira segitulah. Kira-kira segitulah ya aku lupa. Nanti kalau aku bungling-bungung gak perlu ya. Jadi ya itu begitu hebatnya peranan perempuan dalam hidup aku gitu kan. Ya tapi ya memang bener ya Sony ini sebenarnya ada mirip-miripnya dengan apa yang kamu omongin ini ada mirip-miripnya sama gue guys. Karena apa? Aku juga selalu bilang sama anak-anak jangan pernah menyakiti hati wanita. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Kalau kamu kan karena istrimu ya. Dan kamu juga akan ada family kamu juga. Kamu mungkin bukan yang langsung. Langsung mengalami direct kena gitu. Kalau aku kan yang mengalami kan. Jadi makanya aku juga penting untuk anak-anak cowok-cowok ini terutama yang keluar itu juga harus menghargai perempuan. Tapi kan maksudnya ada nasihat-nasihat yang lain loh. Yang misalnya yang lebih lucu-lucu lagi. Apa kayak ini tiba-tiba anak kecil kamu harus jangan menyakiti wanita ya. Emang tiap hari? Tiap hari itu selalu aku tekan ke anak-anak. Fas terutama kalau yang lain kan masih bayi. Yang satunya masih bayi. Sebenarnya yang seperti tadi aku bilang gak cuma mengenai perempuan gitu. Cuma ketika akhirnya yang mengenai perempuan ini keangkat. Dan dipertanyakan kenapa mengenai perempuan. Ya itu salah satu alasan-alasannya gitu. Ditambah lagi. Fas ini adalah anak laki-laki tertua gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak perempuan. Kan dia yang akan ditanggung ya. Tapi begitu anak laki-laki dia akan menanggung orang tuanya nanti gitu. Jadi kalau gak ditanamkan pesan-pesan moral. Terus pendidikan agama sejak dini. Kayaknya takut gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang yang tidak baik-baik saja gitu. Kondisi keadaan lingkungan luar yang tidak baik-baik saja gitu. Terus kalau aku belajar ya. Maaf ya bun bukannya sok ngeguruin. Tapi kalau aku belajar. Gak apa-apa aku diguruin aku udah ganteng enak aku. Happy. Kalau aku belajar kayak nasihat-nasihat dari orang. Sebenarnya kita ngajarin itu. Dan dalam kandungan aja si anak itu udah harus diajarin. Dengan tingkah laku-perlaku orang tuanya gitu kan. Makanya ini tepat sekali ketika si Fas ini sudah mulai gede. Dia sudah mulai mengerti. Terus nantinya dia akan bersosialisasi dengan banyak orang. Penting sekali menanamkan pesan-pesan moral ini gitu. Sama Fas gitu. Karena biar dia akhirnya tumbuh menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Gak menyakitin perempuan. Dia ngejagain ibunya. Ibunya seorang perempuan. Adiknya seorang perempuan. Aku selalu menanamkan. Mami, daddy gak selamanya akan sama kamu nantinya. Tapi begitu kamu mengambil alih peranan ini. Maka kamu harus bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Dari sekarang sih. Gitu ya? Iya gitu. Gak cuma soal perempuan. Ngajarin agama. Sejak dini juga penting banget. Sholat. Jadi walaupun aku yakin kok awal-awal dia pasti terpaksa banget disuruh sholat. Disuruh hafalan segala macem. Tapi biarin aja dulu pun kita begitu. Iya, iya, iya. Lama-lama nyaman. Menikmati. Tapi dia bisa cinta sendiri sih. Iya, iya. Nah, sekarang aku yang aku mau tanya ya. Kalau aku anak-anak tiga ini kan juga punya pengalaman seperti kamu. Yang gimana aku selalu menasihatin. Jangan nyakitin. Ingat ya. Nak, jangan pernah menyakiti perempuan. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Bagaimana kamu mengajarkan King untuk menghormati bapaknya? Karena kalau aku nih, aku selalu bilang anak-anak. Bapakmu is bapakmu. Hormati dia, jangan pencih dia. Apapun yang terjadi. Termasuk ibu tirinya. Gitu loh. Kamu harus hormati dia. Kamu gitu gak? Aku sama virus memang menanamkan itu sejak awal. Dari awal ya? Iya. Karena kita sama-sama tahu. Gak ada yang namanya bekas anak ya. Iya. Gitu kita tahu. Aku tumbuh dari keluarga yang tadi aku sebutkan. Dari awal sudah diasuh mamah. Mamah sudah pisah sama papa. Mamah tidak pernah membatasi pertemuan dengan papa. Mamah mengajarkan nilai-nilai kebaikan dari kecil. Jadi kalau misalnya, jadi kenapa ketika mamah mengajari nilai kebaikan dari kecil, aku paham gitu. Oh ternyata yang baik seperti ini, yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Dan akhirnya aku mengajarkan itu ke FAS gitu. Karena aku yakin begitu aku mengajarkan ini ke FAS, aku udah punya investasi besar gitu. Nantinya si FAS akan mengajarkan lagi ke anak-anaknya gitu. Dan akhirnya kan jadi nilai pahala jariah tuh dari orang tua, ke bapak, ke anak, ke cucu gitu kan. Nah aku selalu bilang kok sama FAS, Jadi kamu akan menjalani hidup kamu sebaik-baiknya saat ini. Kamu gak perlu khawatir mengenai kehidupan. Kamu akan diajarin banyak hal di sini. Agama, pendidikan, dikasih nasihat yang terbaik dikasih di sini. Kelak ketika dewasa kamu akan berpikir. Mana yang terbaik, mana yang akan kamu lakukan. Kita sebagai Mami Daddy cuma akan mengarahkan kamu aja. Mami Daddy. Daddy panggilnya sama kayak Mas Irwan guys. Iya kan Daddy panggilnya. Aku juga mau mau manggil Mas Irwan Daddy juga. Banyak yang mau dipanggil Daddy. Butuh anak satu lagi gak sih? Kayaknya semua orang, gue pengen dong mau jadi anak-anak amulnya Mas Irwan. Gue nangkat aku anak lah, bu. Ini kocak sini. Dipanggil Daddy juga sih. Dia juga contoh bapak sambung yang luar biasa. Luar biasa ya. Terus gimana kamu mengambil hati pada saat, dia umur tiga tahun sih waktu itu kamu bertemunya ya. Tiga tahun sebenarnya dia sudah cukup ngerti ya. Tiga tahun ketemu King ini langsung terima kamu? Enggak. Awal-awal kan sebagai temen, terus akhirnya naik tingkatan, jadi om, manggilnya om gitu kan. Terus ketika akhirnya mau mulai menikah, sudah lamaran, akhirnya mulai belajar Daddy. Terus akhirnya awal-awal dia manggilnya Om Daddy. Sama kayak anak-anak. Sama kayak. Om Daddy. Dan mungkin karena, balik lagi karena dulu aku hidup dari keluarga yang memang mamah yang membesarkan aku. Terus aku tahu gimana perjuangan seorang mamah gitu dan aku diajarkan banyak hal. Jadi aku tuh jadi kayak, oh sekarang ketika aku dekat sama Fas, ketika aku berusaha di dekat dia, aku ngerasain bagaimana rasanya menjadi Fas di mana butuhnya kasih sayang, butuhnya perhatian. Butuhnya orang yang ngejagain dia gitu. Dan akhirnya sampai di tahapan aku ngerasain sebagai orang tua, kalau, oh aku harus ngasih yang terbaik nih buat anak yang membutuhkan itu semua gitu. Jadi aku tahu apa yang Fas rasain, aku tahu apa yang Fas butuhkan. Jadi mungkin itu yang akhirnya jadi klub untuk itu semua sih. Berapa bulan kamu prosesnya, eh sorry, berapa tahun? Nanti kan mulai dari temen om sampai akhirnya jadi Daddy kan. Berapa tahun kamu bisa nge-grab hatinya si King? Ya karena hubungan aku sama Fahyrus gak lama ya. Kenal, gak pacaran lama, terus menikah. Jadi selama itu juga aku berusaha intens sama anaknya gitu. Oke, langsung seneng dia sama kamu? Ya awalnya sih agak susah ya, aku agak kaget juga nih kalau ngeliat Fas nih dulu, waktu misalnya lagi jalan sama Fahyrus, kayak ke mal, terus kayak si Fas mau ngeliat sesuatu, mau beli sesuatu kalau sama Fahyrus gak dibolehin karena menurut dia udah itu lagi, itu lagi gitu kan. Si Fas nih bisa sampai di depan toko, tiduran, nangis, woooooooh gitu kan. Anak kecil. Anak kaget, anak kecil. Wah, rasanya punya anak gitu ya gitu kan. Karena kan aku kaget dong gitu. Tiba-tiba, wow, menikah, dapet rezeki ibunya sama anaknya gitu kan gitu. Wah, rasanya punya anak gini-gini harus gimana nih gitu kan. Akhirnya belajarlah dari masa lalu, belajarlah dari orang-orang nanya gitu kan. Wah, ternyata caranya begini, begini ngedeketin. Ya lama-lama mungkin dia nyaman, aku tau apa yang dia suka gitu. Yaudah mungkin, dia pun juga mungkin merasakan ya. Banyak yang bilang sih katanya kalau misalnya si anak tidak merasakan kasih sayangnya, makanya mungkin dia tidak akan semudah itu menerima gitu ya. Iya, iya, iya. Anak sih bisa ngerasa sih tulus apa nggak orang tua sambung gitu kan. Ya mungkin, makanya ya mungkin ya sampai sekarang lah kedekatan aku sama Fas kayak gini gitu. Malah aku sedih gitu. Ketika Fas semakin besar, semakin besar, dia dari TK mau masuk SD aja tuh aku rasanya sedih banget gitu. Aduh, dia udah SD, nanti dia ketemu temen-temen. Pasti dia makin banyak pergaulannya, ntar main, dia ada ex school apa, aduh nanti waktu sama Mami dadinya kurang nih kayak gitu-gitu. Oh kamu udah mulai mikir gitu ya. Aku kayak gitu, ya tapi ya bagaimanapun dia akan tetap harus melanjutkan sekolahnya gitu kan. Mulai lah dari kelas 1 ke kelas 2, ya semakin gede, semakin banyak lagi tugas, semakin banyak lagi temen. Terkini pernah online? Iya, maksudnya sebelum kemarin online itu. Oh sebelum Covid ya, oke. Sebelum Covid, wah nanti dia akan bergaul, kenal pergaulan. Ya nanti dia mainnya sama temennya, Mami dadinya dicuakin. Kalau aku tuh tipe yang sama anak tuh kayaknya gak mau jauh gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ketika anak nanti sibuk dengan kesibukannya, kayak punya rasa cemburu. Mainnya sama daddy aja dong, kayak gitu-gitu. Tapi ya mungkin ya memang, ya kita butuh itu semua. Itu kan mungkin kayak bentuk ketika kenyamanan seorang daddy sama anaknya aja sih. Kayak takut kehilangan. Pasti kan Bunda juga ngerasain ya. Kalau misalnya anak udah mulai gini, kok jadi jauh sama orang tua sih main mulu kayak gitu. Udah sih. Udah kan. Karena mereka udah punya pasangan, punya dunia masing-masing. Bahkan aku dikasih tau orang bahwa masih mending sekarang umurnya masih bisa ngumpul. Nanti kalau mereka punya anak-anak, mereka punya keluarga sendiri makin susah buat ngumpul. Nah itu, apalagi udah di tahap itu ya. Aku aja masih anak-anak aja rasanya, pas jangan cepet gede dong. Jangan main sama temen-temennya ya. Jangan lupain mami-daddy-nya kayak gitu. King ini kan sekarang di asuh oleh kalian ya. Pernah ketemu bapaknya? Gak pernah sih ya, gak pernah sama sekali. Dulu mungkin sebelum adanya kasus ini, pernah ketemu di acara, salah satu acara awards gitu ya. Papasan aku datang sama virus sama Fas. Beliau itu datang bersama pasangannya. Kita papasan. Tapi dia tidak menyapa sama sekali gitu. Bahkan ada anaknya juga dia gak nyapa gitu kan. Terus kalau pada saat itu akhirnya duduk, itu kan masih di luar ya. Masih di red carpetnya. Pas udah duduk, dia lewat bangku kita pun dia gak nyapa. Terus aku mikir gini, kok gak sesuai seperti apa yang diomongin ya selama ini gitu. Kalau selama ini kan selalu diomongin pengen ini, pengen ketemu, pengen ini. Tapi begitu ketemu, tidak sesuai seperti apa yang diomongin gitu kan. Dan ya kalau kita sama-sama tahu, dulu kan beliau itu kan sempat juga meragukan ya. Sempat tes DNA dulu nih, ini anak gue apa bukan. Lagi musim tes DNA, bahkan sekarang banyak-banyak bapak-bapak kandung yang tidak mau mengakui anaknya dan harus tes DNA. Lah ini bapak sambung mengakui bukan anaknya jadi anaknya bener dan deketnya setengah mati. Dan tadi aku ngeliat langsung dengan mata kepala sendiri tuh apetnya. Kayak peluk-pelukannya anaknya gak mau lepas dari dadinya. Ya Allah, Masya Allah banget kamu tuh. Iya kan? Iya. Beberapa kali yang interview perkerat tes DNA. Aduh, kasian banget ya DNA ini ya. Itu sayang ya, tes DNA. Sayang banget kalau berusaha gak mengakui. Padahal dulu waktu mau jadiannya ngejar-ngejar kan namanya laki-laki. Begitu. Begitu udah dapet, kayak seolah-olah perempuannya udah jadi miliknya. Dengan gampangnya, tinggal gitu aja. Makanya itulah pesan-pesan yang selalu aku ajarkan kepada FAS gitu. Ya hidup akan seperti itu. Kita akan berpasang-pasangan. Tapi ketika laki-laki sejati gak akan nyakitin yang namanya perempuan sih. Iya, iya. Aku tuh pernah denger, jadilah laki-laki di atas laki-laki. Artinya? Ya itu laki-laki tuh ya bertanggung jawab. Itu kan dia kabur kan kalau misalnya tesnya. Gak kayak kasus-kasus yang kemarin aku interview. Itu kan laki-laki yang tidak mengakui anaknya. Terus kemudian harus mengharuskan mantan istrinya. Kasian maksudnya kan tidak bertanggung jawab. Tidak menjadi laki-laki gitu loh. Tidak percaya juga ya. Padahal anaknya mukanya jelas-jelas mirip-mirip yang bapaknya gitu kan. Laki-laki kan emang harus punya dua L. Kalau gak punya dua L. Laki-laki. Aki-aki. Oh iya, iya. Laki-laki. Tapi memang harus punya dua L. Jadi love sama life skill-nya memang ada. Jadi ketika love sama life skill digabungkan. Pasti akan punya hati nurani sih biasanya. Itu aku belajar sih seperti itu. Kamu belajarin untuk anakmu ya? Belajar untuk anak. Karena ya sebagai seorang ayah bisa dibilang. Kalau kata guru lagi ya yang dimana aku belajar. Akhirnya kan menjadi kepala sekolah dalam rumah tangga itu. Imam tuh. Si ibunya madrasah yang ngasih pendidikan. Bapaknya kepala sekolah yang ngasih visi-misinya. Evaluasi. Terus ngasih aturan-aturannya gitu kan. Nah kerjasama yang baiknya itulah antara ayah dan anak. Jadi bukan kerjasama pas ngebuatnya doang aja yang apik. Tapi begitu ngurusnya kan memang harus apik juga gitu. Nah sekarang kalau misalnya si King ini belum pernah ketemu bapaknya sama sekali belum ya? Setelah kasus kemarin belum pernah ketemu lagi. Kalau nih seandainya misalnya. Tiba-tiba dia suatu saat ketemu bapaknya. Terus deket banget kayak kamu deket-deket King gitu. Jelas gak? Ya gak boleh dibilang jelas dong karena kan memang bapaknya gitu. Darah dagingnya sedikit. Dikit, dikit, dikit. Perasaan-perasaan justru aku malah bangga. Kalau misalnya nanti dia bisa deket sama orang tuanya. Asal benar-benar tulus dari hatinya. Gak ada paksaan. Terus benar-benar dia merasakan cinta kasihnya gitu. Justru aku bangga ternyata aku bisa membesarkan seorang anak. Yang bisa menerima keadaan, punya rasa kasih sayang, punya love-nya itu juga. Dan bisa jadi laki-laki sejati. Disurut aku bangga. Aku sama Virus juga dari sekarang udah bilang mengajarkan yang baik-baik. Karena begitu kita diajarin yang baik-baik, yakin banget. Nanti begitu dewasa dia akan tahu mana yang baik dilakukan gitu. Begitu dia belajar agama dari sejak dini, begitu agama dia pasti akan belajar dia akan tahu. Oh yang harus gue lakukan ini cara berhubungan dengan maminya, dadinya, atau ayahnya gitu. Pasti dia akan tahu kok dengan sendirinya. Tugas kita sekarang cuma ngajarin yang baik-baik aja. Biar dia jadi anak yang baik. Begitu dia jadi anak yang baik, dia akan ngelakuin yang terbaik buat keluarganya gitu. Oh Masya Allah. Ya wees lah kamu panggil-panggilnya. Biar kita lihat pahamir saya bagaimana deketnya mereka. Bapak dan anak ini. Ini adalah contoh bapak sambung yang luar biasa. So sama seperti suami kuci. Iya keren. Mama. Please ma. Anak angkat. Dedy Irwan tuh pengen jadi anak angkat tuh. Nah sekarang kita langsung tanya ke anaknya ke King Fahs ya. King sini dong sayang si ganteng. Masya Allah. Ya Allah. Kamu cakep sekali. Tuh tuh tuh. Katanya cakep banget. Masya Allah makasih anti. Alhamdulillah. Aduh kamu deket sekali ya sama Daddy ya. Tiap hari kayaknya gak mau lepas dari tadi kamu dateng kesini peluk-pelukin Daddy terus. Iya. Emang sayang banget sama Daddy ya. Daddy kenapa Daddy? Gara-gara Daddy tuh. Kalau aku manju tuh kayak. Iya kalau misalkan pengen apa-apa aja diturutin. Misalnya kayak diturutin apa aja misalnya. Beli mainan. Apa lagi? Emang makan. Makan apa yang gak boleh sama Mami boleh sama Daddy? Junk food. Junk food. Oh gitu. Kalau Daddy bolehin junk food. Gitu ya? Enggak boleh. Pinter dia deketinan. Oke laki gue juga. Kalau bundanya gak boleh. Daddynya boleh. Eh Daddy sering ngasih nasihat apa yang kamu tuh bener-bener. Bener-bener apa yang kesel banget nih. Daddy suruh ngomongin gini gitu. Sedekah. Kamu kesel di nasihat ini tuh? Oh enggak. Nasihat yang gini loh kalau. Waktunya. Oh kok. Iya. Waktunya sholat, sholat. Waktunya tidur, tidur. Waktunya main-main. Semuanya harus disitu. Gitu. Gitu ya? Itu namanya anak-anak kan ketika dapet disiplin kan. Oh gitu kan kaget. Jadi makanya. Mungkin dia bilang itu yang paling dulu. Gitu buat dia. Kamu seberapa sayang banget sama Daddy? Besar. Kalau masalah sayang sih. Mami sama Daddy. Oh iya pasti Mami. Kamu seberapa besar kamu sayang sama Daddy? 100%. 100%. Enggak 200? Enggak malu 200. Jadi kalau Daddy 100. 200, Mami 200. Jadi jadi kalah sama Mami ya. Sama deh sama. Mungkin bisa udah larang lagi loh sama Daddy. Jadi 100 atau 200 nih? Dua-duanya. Sama? Mami sama ya? Iya. Saya imbang. Masya Allah. Sekarang terus kamu. Belajar ngaji dong? Kan kemarin sempat disuruh-suruh ngaji. Bagaimana? Iya. Belajar. Apalagi yang nasihat-nasihat yang disuka dikasih tau sama Daddy yang kamu kayak tiap hari denger terus. Kenapa? Sedekah? Iya sedekah. Terus? Kalau misalkan bang kalau punya uang tuh harus disedekahin. Tapi malahkan terjadi abang sedekah 100 ribu masukin. Ya bagus. Bagus. Dari dapatnya lebih banyak lagi. Tuh. Berarti bener kan? Tapi malah yang kebolehin. Masa aja disitu. Nah kamu dikasih berapa emangnya? Abang THR dapat berapa kemarin? Wow. Paganza. Paganza. Sangat spektakl. Dia tuh punya kayak 100 ribuan banyak. 50 ribuan banyak gitu kan. Nah ada 10 ribuan juga banyak. 10 ribuan? Ini kan nih 100 ribunya? 100 ribuannya dimasuki. Bagus itu kelewanya. Iya itu Masya Allah itu. Maminya bilang. Bang. Jangan yang itu yang kecil-kecil aja dulu. Maksudnya Maminya kan biar dia ngajarin. Biar duitnya jadinya gak habis gitu kan. Cuma dia terpengaruh omongan Deddy nya. Semakin kita besar ngasih. Semakin besar yang kita dapat gitu. Emang iya. Makanya itu bagus itu. Misalkan dikasih THR 100 ribu. Eh 1 juta. Dikeluarin 100 juta semua. Bagus itu. Nanti minta lagi sama Deddy sama Mami. Oke aku mau tanya ya. Lebih galak mana? Deddy atau Mami? Ehm Deddy. Deddy. Duh. Kenapa? Abang tuh disiplin gitu. Jadi kalau ya tadi dibilang. Kalau waktunya main-main. Waktunya sholat-sholat. Waktunya belajar-belajar. Pokoknya cuma yang harus seimbang gitu. Gitu. Kan bagus buat kamu. Nanti kalau udah besar. Kamu tahu. Oh nanti kamu harus begini. Begini-begini. Karena mungkin kalau maminya kan. Udahlah sayang. Karena tipikal ibu ya. Gitu ya. Kalau lagi disiplin. Ntar aja gitu kan. Namanya kan ibu. Biasanya lebih pakai perasaannya. Gitu ya. Kalau jaman aku dulu. Aku yang disiplin. Oh iya? Yang kenceng tuh aku. Berarti memang. Bapak yang anak-anak yang lagi belajar nih. Dikasih uang 50 ribu. Ayo, ayo. Ayo gak belajar. Ayo ini nih. Diiming-iming 50 ribu. Supaya gak belajar. Gitu loh. Aku jadi anak. Eh sekarang. Aku jadi anak. Aku ya galak loh. Aku ya harus belajar. Gini-gini. Bapak yang lewat. 50 ribu mau gak? Enggak usah belajar. Kan gitu. Beda-beda berarti setiap orang. Terus, terus. Apalagi. Terus. Kamu udah surat. Apal surat apa sekarang? Atorik. Atorik? Iya. Yang terbaru Atorik. Gimana coba? Apal gak sekarang? Apal. Gimana coba? Yang bagi surat tegak. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. 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 min kuat wala nasir wassamai zatir raja wal ardi zatis sod innahu yaki innahu laqaw innahu laqaw fasl wa ma'u wa bilhaz innahu yaki dunakaida wa akidu kaida famahiril kafirina amhil humru waidah sodakallahul azim ya Allah Masya Allah banget ini sih luar biasa sih yang ngajarin siapa? Deddy sama guru ngaji dateng ke rumah wah setiap sore terus abang juga suka belajar dipaksa gak mbak Deddy kalau baca ayo wajib ini dikasih ribet bang ayo bang patokannya satu minggu katanya ayo bang kamu harus hafal ini kasih hadiahnya apa? kadang kartu pokemon oh ada sokokannya kalau jaman dulu hadiah ciki kartu pokemon dia suka banget pokemon suka beyblade juga katanya iya 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 tepuk tangan ya pemirsa dirumah luar biasa tapi abang seneng loh kenapa? deddy pergi abang bilang deddy kalo pergi samintu indah sana gih yaudah terus kalo temanya bukan kayak buat abang abang tonton aja abang bilang kalo abang kangen deddy abang tonton tapi gak kangen malah tonton sendiri dia penonton setia deddy nya pokoknya setiap ada deddy nya pengen oh deddy sama degen dikompulsir apa gimana? bukan deddy ini oh iya iya lah ini adalah contoh jadi Sony ini luar biasa ya karena ini adalah contoh seorang ayah yang luar biasa ke anaknya dan liat nih gak sih ya bener-bener apet banget hubungannya dan itu mungkin harus dicontoh oleh bapak disana yang tidak mau mengambil anak kandungnya yang banyak yang kemarin aku soalnya kan ngalamin kemarin ya soalnya kan banyak yang bapak-bapak yang sama anak kandungnya tuh aduh ya ampun ini orang hatinya kemana sih gitu kan jadi mudah-mudahan bisa menjadi contoh inspirasi buat ayah-ayah yang di luar sana untuk mendidik anaknya luar biasa banget oke thank you banget datang kesini buat King thank you banget udah bacaan Al-Quran rumah ini jadi berkah insya Allah amin Sony juga makasih salam buat Jika Virus terima kasih udah ngasih contoh inspirasi yang baik buat penontonan Maya Ariru TV oke guys see you in the next content bye-bye bye 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 Terima kasih.